Di sana ke arah Tadi di sana Menurut ini karang-karangnya panjang Pakai camping disini bisa Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Amin ya robbal alamin Jumpa kembali Dan ini saya berada Di depan Masjid Al-Jakob Yang ada di Desa Mplak Kecamatan Kalimcan Nah kali ini saya akan ajak Teman-teman untuk menuju ke Salah satu destinasi wisata Di Pangandara Yaitu pantai Karab Tuh Maksudnya Kita Ke Tepan Nih disini juga ada Desa wisata Bagul Kalau ke sana ke arah Pantai Pangandaran ya Kita ke kiri Hai Gimana bu Gimana bu Gimana ada dia Oh Gimana bu Gimana dia dia Oh atuh Gimana dia itu gak Karab ya Ada disini Yuk Kita Kita akan ke Pantai Karab Dari sini Dari Jalan Besar ya Menuju ke Pantai Karab Farabiak itu sekitar 8 km ya Dan jalannya sudah seperti ini Teman-teman Sudah bagus ya Nah Pantai Karab Farabiak itu Sekarang itu setelah ada Kebijakan Pemberlakuan Tiket yang dikenakan Per orang ya Kemarin yang berlaku Bulan Maret Eh bulan Maret Eh bulan Maret Tahun ini ya Tahun ini bukan bulan Maret Tahun 2024 Pokoknya tiket yang terbaru ya Untuk Masuk ke Pantai Karab Itu Dikenakan Tarif 6.000 Rupiah Per orang Jadi Tiketnya Yang Semula itu 10.000 Sekarang Jadi 6.000 Rupiah Beberapa Pemandangan Alam ya Bisa dinikmati Di Pantai Karab Ada Sunset Sunrise Sama ya Seperti di Pangan Orang Terus Ke arah Timur itu Kita bisa lihat Pantai-pantainya Karena Hampir Sebagian besar Di Karab Yang itu Pantainya Berkarang Jadi Pantainya Pantai Karang Terus ada Terjal Juga ya Yang Sebelah Timur Dan Disana Juga Yang Dimanfaatkan Untuk Wisata Teras Kaca Atau Ada Pemandangan Teras Kaca Ada Juga Terwongan Wilhelmina Terwongan 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 Terpanjang Hampir Seribu Meter Terlebih Aktif Sampai Tahun 80-an Dan Sekarang Digunakan Untuk Memperlancar Aktivitas Warga Di sekitar Sini Jadi Dipakai Lalu Lintas Lantai Yang Anginnya Nama yang Di kelas ini Mas Bisa Bapak 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 ini di pertigaan nih kita belok ke kanan ya karena mau ke karat ya kalau lurus itu menuju ke arah pamontan kemudian menuju ke Pantai Palantar Agung ke Majingklak juga bisa ya selamat menikmati oh iya sekarang juga ada ini ya ada wisata Karinjing Forest di sini di Togolo sebelah kanan ini wisata Alam Karinjing nah di depannya ini ada pintu masuk ke karatnya disini mah bisa tunai non-tunai juga ya nanti saya perlihatkan ya disana nah kesini juga bisa tiketnya Rp12.000 saya akan berdua ini jadi dua orang satu orangnya Rp6.000 x Rp2.000 jadi dua belas ini ini ke arah sebelah timurnya ke arah sini ya ke arah harap ya ke arah pamutan sebelah sana ya pokoknya ini daerah Bagolo Kali Pucang itu banyaknya itu komancing ya tempat-tempat mancing itu bagus-bagus spot mancingnya keren-keren ini kata yang senang mancing ya yang sudah pernah ke sini nah teman-teman juga bisa nih kalau senang mancing ke arah sini tebing wisata tebing nanggerang Oh ke sebelah sana tapi jalannya masih ini ya masih jalan batu nah ini sebelah kiri kita ini sudah laut ya di belakang pantai jalannya menurun karena arah pantainya atau area pantainya itu berada di sebelah sana ya ada di dataran rendahnya kalau pantai karapak karap yaknya ya setelah tanah ya nanti nanti saya juga akan berhenti di sini nih di pantai karap yak yang sebelah sini yang pinggirnya pantainya tebing nah ini di depan sebelah kiri ini teras kaca karap yak Feli Resto ini kesana kesana kedalam jadi lokasinya itu ada di dalam dan saya akan berhenti makan pantai pantai kelihatan dari sini tidak 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 Kita lihatnya di arah sana Tuh dari sini Kelihatan sekali Kita turun di sini Sebentar kita ke sini ya Ke sana Masih Tetap ya seperti ini Kita lihat ini salah satu spot fotonya ya di pantai Karagia Tapi kondisinya seperti ini teman-teman Kesebelah sana juga bisa sih Tapi takut Sini Bisa duduk-duduk sebetulnya Nah kita dari sini itu bisa lihat ke arah sebelah sini Juga bisa lihat ke arah Sebelah sana Kita ke sana duduk Ada bangunan-bangunan tuh Tuh Ada bangunan-bangunan sekarang tuh Di sini pantainya seperti ini Pantai terjal Langsung batu-batu karang ya Tuh Ini sebelah baratnya nih Kita Lihat Sebelah sini Nah sebelah sini juga sama Pantai-pantai terjal Tuh Ada yang mancing coba teman-teman Wah Nih Tuh yang mancing Dapatnya lobster mungkin ya Tuh ada air terjun juga sebelah sana Dari sini dari Kalau Dari sini kelihatan sekali tuh airnya Kelihatan nggak ya Nih teman-teman ada air terjun Dari sini Dari sini Tapi kan jauh ya Tuh Air terjun Langsung ke laut ya Bagus sekali Situasinya seperti ini Dari sini Pemandangan dari sini Dan dari sini juga kita bisa melihat Ke arah sebelah timur Ke arah sebelah timur Dan ini Nusa Kambangan yang ini Pulau Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah Jadi Sepertinya ini nih Muara nya Kalau dari arah sini Muara Apa namanya Muara Citan Dari sini Dan saya mau zoom Pantai-pantai yang ada di sini Bagus-bagus Tuh Ke arah sana Ini juga tuh Karang-karang nya Terus ke arah sebelah sini juga Tuh Karang-karang nya Masya Allah Masya Allah Kita lanjutkan ke arah sebelah sana Ke Pantai Karatyak Yang suka banyak Tuh Tuh Yang mancing tuh Di bawru-pawru Seberang aja Dari Dari sini Kita sampai disini Sampai sini Ini yang mana Dari Pasir putih? Kalau di sini banyak pasir putih-putih, pantanya kan berkarang. Saya tadi di sana nih, teman-teman. Nih, tuh. Tuh, ada di sana. Kan pantanya seperti ini nih. Tuh, banyak yang mancing tuh. Sebelah sana lagi yang mancing. Pokoknya indah yang mancing-mancing di sini. Masya Allah. Kita lanjutkan. Garap ya keren. Sampai kita. Lihat ke arah sebelah sini dulu. Kedua... Kesini. Ini keduanya apa? Lepet. Tuh, lepet. Kan di lu iu. Dino iu. Tuh, keduanya itu iu. Tuh, lurus iu. Tadu iu. Iu iu. Sudah sampai kita di pantai Karabek. Kita lihat ke pinggir pantainya, ya. kalau di pantai itu seperti ini hasilnya putih dan sekarang situasinya sedang pasang sekarang sedang pasang ini salah satu salah satu keunikan dari pantai karapyak itu karangnya ini kalau sedang surut ini karang-karangnya panjang sekali dari dari sebelah sana dari arah sebelah sana sampai ke sini terus sampai ke arah sana ke arah sana ke arah barat atau berapa kilometer ya mungkin satu kilometer lebih ini karang-karangnya dan sekarang ini sedang berair jadi karangnya enggak kelihatan di video sebelumnya yang saya upload itu sedang ini ya sedang surut jadi karangnya kelihatan dan sekarang seperti ini nah disini juga sama dilarang berenang berbahaya kalau seperti ini memang gak kelihatan ya teman-teman itu ombaknya seperti biasa aja seperti itu seperti ombak biasa pada umumnya tapi kalau tahu ketika surut ini karangnya itu sampai sana jauh sekali lebar sekali karangnya jadi ombaknya itu jauh disana sekarang seperti ini banyak yang ini banyak yang berlibur ke sini di pinggir-pinggir pantai dan panorama ke arah sebelah sananya cagar alam pananjung ini sampai ke sana juga pasirnya putih kita ke arah sana ya ke arah sebelah barat tapi saya lewat jalan raya jadi sejauh memandang itu sampai sana kita dari arah sini nanti ke arah sebelah sananya juga masih pantai ya masih pasir putih juga kita balik lagi parkir parkir disini juga nih ada tempat-tempat ya ada tempat bermanfaat juga ada ini ada tempat belanja disini parkir ayo odong-odong disini tempat parkirnya luas ya dan juga bisa dipakai camping disini bisa teman-teman kalau kulineran ini nih sebelah kanan sebelah kiri banyak sang dagang rame sekali ini liburan lebaran dan ini kan luas sekali disini jadi bisa dibuat acara bisa dipakai acara juga ya tinggal teman-teman kalau mau menggunakan tempat itu bisa menghubungi petugas disana ini sudah rapuh sebelah sini berhenti dulu dimana aw pulang becek ini habis hujan jadi becek tak kiri jadi bisa duduk-duduk disini enak kan tempat jadi bedanya gini tadi kalau yang di tempat tadi itu enggak ada tembokan seperti ini ya jadi tadi tadi saya sebelah sana nah sekarang di sebelah sini kelihatan nih karang-karang seperti ini nah ini ke arah sebelah barat sebelah sini sudah pakai tanggul seperti ini ya tapi disini enggak ada tangga-tangganya oh ada tangganya sebelah sana tangga untuk turun sebelah sana tapi sebelah sini enggak ada oh adanya di sebelah belakang sana ada tangganya oh itu ada saya lihatnya yang sebelah sana sebelah sini juga ada tangganya bisa turun bisa turun sana itu sudah pakai tanggul semua sampai ke arah ujung juga nanti kita sampai ke arah ujung kita lanjutkan lagi ke arah sebelah sana bisa ditutup di sini sambil menimati es daugan banyak ke sini tempat-tempatnya santai-santai itu enak di sini botran di sini enak sekali keduh tempatnya di bawah pohon tapi ini jalannya sudah banyak yang rusak terakhir terakhir itu kan ke ujung kan kita lihat ke ujung nih di sini juga kan luas kita lihat sampai ke ujung sana harus segera diperbaiki supaya lebih nyaman pengunjung tapi sekarang itu selain pohon-pohon yang sudah ada di sini juga ada pohon cemara tempatnya tempatnya enak enak di sini dilarang berenang nah ujungnya sampai sini ada yang mancing kita akan memancing Pak kita lihat yang mancing di sini nah sekarang kita sudah sampai di sini di ujungnya pantai Karapiak karena sebelah sananya itu ada muara nah arah keluar ini ke sini juga bisa tadi di di gerbang tiket itu ada yang ke kanan nah itu ke sini langsung tapi jalannya terjal jalannya mudun sekali sampai sini juga sudah pakai itu pakai ini bangunan sampai ke sana memang banyak batu-batunya kalau mau mancing ke sini ini ini jangan disini nanti kalau strike nah seperti ini di pantai Karapiak sekarang kan pakai ini jadi ombaknya itu ke sini ini ke bangunan dulu waktu belum ada bangunan ini ini sampai ini sampai yang berol kesana ya tanahnya karena kena air laut sekarang seperti ini mancing sebelah sana juga mancing sana juga banyak yang mancing kita balik lagi ke sana ke arah sana tadi sebelah sana belum turun ya balik lagi ke arah sana sehingga pakai Hai Hai pegawai nangazam Hai tuh searah ke sana Ayo 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 langsung main dulu Ayo 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 ke kedai kopi Zaki Mirza ini saya masih ada di pantai Karapiyak di belakang tapi ada sawah sebelah sana kita lihat ke arah pantai sebelah sana ada sawah teman-teman nah disini kedai Zaki Mirza kita lihat ke area pantai nanti kita ke sana ya ke pantai sana tadi saya dari arah setelah timur kemudian ke arah setelah barah, lihat situasi tadi masih pasang ya akhirnya sekarang sudah beberapa waktu sekarang pukul 2 siang tadi pukul 1 ya eh pukul 12 lebih tadi yang waktu di arah sebelah timur sekarang sudah kita lihat situasinya di sekitar pantai tadi waktu jam 12 lebih itu situasi airnya masih pasang ya jadi karangnya gak kelihatan sekarang kita lihat tuh karangnya sekarang kelihatan teman-teman tuh dibiarkan ini ya jadi eksotik sekali ini pohon tumbang sampai sini sampai sebelah sana juga masih pasir putih ya ada tangga bisa naik nah ini sekarang situasinya dan kalau surut seperti ini ombaknya itu ada jauh di salpu kiri banyak juga yang ke tengah jadi untuk saat ini surutnya itu sekitar jam 2 jam 3 dan sekarang ini seperti ini teman-teman dan disini di karang-karang di karang-karang disini ini banyak sekali hewan-hewan apa hewan-hewan laut ya hewan biota laut termasuk juga rumput laut itu disini bisa ngambil kalau lagi musim ya jadi dari sini nyimpannya tuh masuk ke arah pantai ke arah kiri dari parkirnya nih parkir tepi jalan umum roda 2 3.000 roda 4 4.000 pus kecil elok dan sejenisnya 5.000 ini tari parkir pantai karang-karang sampai disini dulu untuk video kali ini tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati